Saya tanya Pak, Quran dalam bahasa apa? Quran bahasa apa? Hadis bahasa apa? Nabi Muhammad orang mana? Munkarnakir pakai bahasa apa? Di surga pakai bahasa apa? Hah? Bingung? Belum masuk surga? Surga pakai bahasa apa? Bahasa Arab Pak Di surga pakai bahasa Arab Nanti di akhirat pakai bahasa Arab Tuh Makanya wajar kalau bahasa Arab itu disebut oleh Saidina Umar Sepertiga agama Sepertiga ilmu agama Adanya pada bahasa Arab Makanya wajar saja Orang kudu belajar bahasa Arab Nanti ditanya Munkarnakir bengong lagi Manrob buka Apaan sih? Iya Amdala TV Amdala TV Mari kembali kita lanjutkan pengajian kita Dari kitab Bidayatul Hidayah Pada perjumpaan bulan yang lalu Kita setelah membahas Tentang kondisi pertama Seseorang Ketika dia mengisi waktunya Dari mulai terbit matahari Sampai menjelang Waktu zuhur Kita sudah bahas pertingkahan yang pertama Nah kemudian dikatakan oleh Imam Al-Ghazali disini Wahadal fannu minal ilmin nafi' Qad jama'nahu Fikitabi ihya'i ulu mitin Dan Fan ilmu Daripada ilmu yang bermanfaat ini Kami telah mengumpulkannya Kami telah mengarangnya Di dalam kitab ihya'i ulu mitin Ini isyarat beliau Agar kita mau membuka kitab ihya Ulu mitin Kitab fenomenal Seakan-akan bahkan ada ulama Yang mengatakan Seakan-akan ihya itu Seperti Al-Quran Saking lengkap isinya Dan begitu banyak ayat-ayat Al-Quran di dalamnya Belum lagi hadis-hadis nabi Yang begitu banyak jumlahnya Maka seakan-akan kitab ihya ini Hampir saja Hampir saja Menyerupai Al-Quran Nah disini Sheikh Nawawi Al-Bantani Beliau memberikan sedikit Gambaran Tentang apa Pembagian ilmu Yang sudah dituliskan oleh Imam Ghazali Dalam kitab ihya'i ulu mitinnya Berkata Sheikh Nawawi Al-Bantani Dan aku akan menyebutkan ringkasan Tentang ilmu yang bermanfaat itu Apa sih dan berapa bagian sih ilmu yang manfaat itu Mari sama-sama di pagi hari ini Kita akan mengetahui jenis-jenis Daripada ilmu yang bermanfaat Al-Imam Al-Ghazali mengatakan Sesungguhnya ilmu yang bermanfaat itu ada dua macam Ilmu yang bermanfaat ada dua macam Bagian yang pertama adalah ilmu yang terpuji Baik sedikitnya maupun banyaknya Kita catat baik-baik Ilmu yang manfaat ada dua Dua bagian Bagian yang pertama adalah ilmu yang terpuji Yang bagus Yang baik Sedikitnya atau banyak jumlah ilmu tersebut Bagian pertama Lanjutnya Dan setiap ilmu Yang mana jumlahnya lebih banyak Maka tentu itu lebih baik dan lebih abdul Jadi ilmu di bagian yang pertama ini Sedikitnya bagus Kalau kita punya sedikit ilmu ini Bagus Punya banyak lebih Bagus Nanti akan dijelaskan ilmu apa itu Jadi ilmu yang manfaat Yang pertama adalah ilmu yang terpuji Baik dimiliki sedikit Apalagi dimiliki banyak Satu Bagian yang kedua Ilmu yang terpuji Darinya Seukuran memenuhi Fardu kifayah Ilmu ini Terpuji Kalau memenuhi Ukuran fardu Kifayah Tetapi tidak terpuji Kalau berlebihan Dalam ilmu tersebut Nah ini Masya Allah Ini Imam Guzali Emang luar biasa Nggak sih Pengertian ini ya Jadi bagian yang kedua Ilmu yang terpuji Kalau mencapai batasan Fardu kifayahnya saja Dan tidak terpuji Kalau melebihi batasannya Ilmu yang kedua Saya ulang lagi Ilmu yang manfaat Ada dua macam Macam yang pertama Ilmu yang terpuji Baik sedikitnya Maupun banyaknya Apalagi banyaknya Bagian yang kedua Ilmu yang terpuji Kalau sesuai dengan Batasan Fardu kifayahnya Dan tidak terpuji Kalau melebihi batasannya Baik Kita perinci sekarang Maka bagian yang pertama Yaitu ilmu yang terpuji Sedikit dan banyaknya Yang pertama Bagian yang pertama Ilmu yang manfaat Sedikit dan banyaknya Terpuji sedikit dan banyaknya Adalah Ilmu Pengetahuan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Pengetahuan kepada Sifat-sifatnya Allah Perbuatan-perbuatannya Allah Sunnah Sunnahnya Allah Sunatullahnya Allah Fi khalkihi Pada penciptaannya Pada ciptaannya Wah hikmatihi Dan pada hikmah-hikmahnya Allah Fi tartibil akhirat Yang ada dunia Berdasarkan Ketentuan akhirat Dan atas dunia Nah ini ilmu yang pertama Jadi intinya mah Ilmu tauhid pak Ilmu Tauhid Jadi ilmu ini Terpuji Sedikitnya Banyaknya Terpuji Ilmu tauhid Dan yang kedua Yang kosimu Ila arba'ati aksam Tadi Bagian ilmu Yang manfaat Yang kedua adalah Ilmu yang Kalau mencapai Ukuran padu kipayah Terpuji Kalau berlebihan Tidak terpuji Ini Yang kosimu Ila arba'ati aksam Terbagi empat Nah ya Ada empat macam Mana Yang pertama Usulun Wafuru'un Wamukaddimatun Wamutam Mimatun Usul Ilmu usul Ilmu furu' Ilmu mukaddimah Dan ilmu Mutammimah Empat Ya Allah Ya Furu' Ya usul Furu' Mukaddimah Mutam Mimah Falusul Hia arba'atun Dibagi lagi Ilmu usul Ada empat Usul ini apa Pak Dasar Pondasi Dasar Pondasi Ilmu yang Menjadi Pondasi Dasar Ini ada empat Apa itu Kitabullahi Ta'ala Al-Qur' Al-Quran Sumber Dasar Kita Adalah Al-Quran Kalau ada Masalah Pertama Kali Kembalikan Pada Quran Kalau di Quran Masih Terlalu Global Maka Diperinci Di dalam Wasunnatu Rasuli Yaitu Di dalam Sunnah Rasulnya Atau Ilmuha Hadis Dalam Hadis pun Ternyata Ada Permasalahan Yang tidak Ditemukan Di masa Nabi Banyak Kejadian Di zaman Nabi Tidak ada Tapi terjadi Di masa Sekarang Maka Perlu Ada Kesepakatan Para ulama Dalam Memecahkan Masalah ini Maka Disebut Dengan Waijma'ul Ummah Kesepakatan Ulama Sumber Ilmu Yang ketiga Kesepakatan Ulama Satu Kur'an Dua Sunnah Rasul Hadis Yang ketiga Ijma' Kesepakatan Ulama Dan yang keempat Wa'atharussohabah Ashar Atau Fatwa Pendapatnya Para Sahabat Nabi Yang nantinya Akan Dikodifikasikan Oleh Para Tabi'in Ya Itu empat Fahadhani Aslani Min haisu Annahumma Yadullani Alas Sunnah Maka Dua Asal ini Min haisu Annahumma Yadullani Alas Sunnah Maksudnya Ijma' dan Ashar itu Keduanya menjadi Usul Keduanya menjadi Dasar Karena Kedua-duanya Menjelaskan Kepada Sunnah Rasul Sunnah Nabi pun Hadis Nabi Masih terlalu Umum Atau Tidak ditemukan Dalam Masa Nabi Maka Perlu Ada Ijma' Perlu Ada Ashar Sohabat Dalam Memecahkan Masalah Itu Makanya Ijma' Dan Ashar Sohabat Atau Dalam Istilah Lain Kias Ilmu Kias Komparasi Komparasi Atau Kias Dibutuhkan Apalagi Zaman Sekarang Gitu Pak Ya Contohnya Kias Pak Kayak kita Jakat Pakai Beras Itu Kias Pak Kudunya Pakai Gandum Korna Kismis Tapi Karena Orang Indonesia Nggak Kenyang Makan Itu Semua Makan Kias Menjadi Beras Begitu Contoh Contoh Gampang Kemudian Tadi Usul Ada Empat Kalau Ilmu Furu Terbagi Dua Oh Masya Allah Ilmu Furu Yang pertama Adalah Yang Berhubungan Dengan Kemaslahan Dunia Dan Semua Itu Telah Tercakup Dalam Kitab Kitab Fiki Ilmu Furu Yang Paling Pertama Adanya Di Kitab Fiki Fiki Apa Empat Pak Ubudiyah Muamalah Munakaha Jinayah Kita Kalau Ngaji Fiki Empat Bahasanya Pak Pasti Empat Ini Ubudiyah Muamalah Munakaha Jinayah Ini Empat Itu Disebut Ilmu Furu Kemudian Yang Keduanya Dari Ilmu Furu Adalah Ilmu Furu Yang Kedua Adalah Ilmu Pertingkahan Hati Ilmu Pertingkahan Hati Wa Akhlakihil Mahmudah Dan Ilmu Yang Membahas Akhlak Akhlak Terpuji Wal Magmumah Dan Akhlak Akhlak Tercelah Wa Mahuwa Marziyun Indallahi Ta'ala Dan Ilmu Yang Mana Ilmu Tersebut Diridui Oleh Allah Ta'ala Wa Mahu Makruhun Dan Ilmu Yang Mana Ilmu Itu Dibenci Oleh Allah Ta'ala Dalam Istilah kita Ilmu Tasawuf Tasawuf Ilmu Tasawuf Ilmu Ngaji Diri Ilmu Ngaji Tingkaha Hati Makanya Berimbang Antara Fikih Dengan Tasawuf Supaya Cerdasnya Lahir Dan Batin Supaya Ibadahnya Lahir Dan Batin Fikih Bagian Lahirnya Tasawuf Bagian Batin Baik Kita Lanjut Wal Muqaddimah Sekarang Ilmu Muqaddimah Hiyya Allati Tajri Majrol Alat Ka Ilmu Lugati Wa Nahui Ilmu Muqaddimah Itu Ilmu Yang Berlaku Padanya Keberlakuan Alat Seperti Ilmu Lugoh Dan Nahu Ilmu Bahasa Dan Ilmu Nahu Ilmu Nahu Syoruf Lugoh Alat Mantek Mahani Bade Bayan Itu Semua Adalah Ilmu Ilmu Cabang Muqaddimah Ya Dikatakan Disini Fa Innahumma Alatun Li Ilmi Kitab Allah Ta'ala Wa Sunnatihi Wa Sunnatin Nabi Muhammadin Sallallahu Aleyhi Sallallahu Ilmu Bahasa Dan Ilmu Nahu Itu Adalah Alat Untuk Mempelajari Al-Quran Dan Hadis Saya tanya Pak Quran Dalam Bahasa Apa Quran Bahasa Apa Hadis Bahasa Apa Nabi Muhammad Orang Mana Munkarnakir Pakai Bahasa Apa Di Surga Pakai Bahasa Apa Hah Bingung Belum Masuk Surga Surga Pakai Bahasa Apa Bahasa Arab Di Surga Pakai Bahasa Arab Nanti Di Akhirat Pakai Bahasa Arab Tuh Makanya Wajar Kalau Bahasa Arab Itu Disebut Oleh Saidina Umar Sepertiga Agama Sepertiga Ilmu Agama Adanya Pada Bahasa Arab Makanya Wajar Saja Orang Kudu Belajar Bahasa Arab Nah Nanti Tanya Mungkarnakir Bengong Lagi Mantrob Buka Apaan Sih Iya Tengah Begitu Juga Sih Tapi Ini Urusannya Urusan Dun Dun Jadi Wayahnya Karena Sumber Hukum Kita Berbahasa Arab Maka Wayahnya Kudu Belajar Bahasa Arab Perhatikan Baik-baik Ilmu Bahasa Dan Ilmu Nahu Itu Bukan Ilmu Yang Mulia Fih Angkusih Hima Pada Dasarnya Pada Dasar Keduanya Itu Tadiannya Ilmu Bahasa Arab Nahu Sorof Itu Itu Bukan Ilmu Yang Mulia Artinya Walaupun Enggak Dipelajari Pun Tidak Membuat Seseorang Hina Enggak Tadiannya Akan Tetapi Wala Walakin Yalzamul Khawdu Fihima Bisabab Shari'i Ith Ja'at Hadhi Shari'at Bilugat Al-Arab Dikarenakan Dikarenakan Shari'at Ini Berbahasa Arab Maka Wajib Kita Mendalami Ilmu Atau Alat Yang Bisa Menggali Ya Menggali Daripada Sumber Shari'at Yaitu Quran Dan Hadis Wayah Nya Wayah Wayah Nya Dikit-dikit Kudu Belajar Bahasa Arab Kenapa Karena Bagaimana Kita Bisa Menggali Hukum Sedangkan Hukumnya Itu Berbahasa Arab Lalu Kita Enggak Punya Alat Buat Menggalinya Ibarat Orang Mau Gali Sumur Tidak Punya Pacul Tidak Punya Bor Tidak Punya Alat Buat Ngegali Sumur Pakai Apa Pakai Tangan Lama Kaga Jadi Sumur Gitu Kira-kira Wayah Wayah Berarti Alat Itu Penting Walaupun Pada Dasarnya Bukan Ilmu Mulia Tapi Karena Dia Bersinggungan Dengan Sumber Syariat Yaitu Quran Dan Hadis Maka Ilmu Bahasa Arab Nahu Sorok Maka Penting Sekali Fungsinya Dan Wajib Kita Untuk Mendalaminya Baik Lanjut Walmutammimah Hiya Fi Ilmil Quran Kalau Mutammimah Itu Ilmu Quran Fa Innahu Yan Qosimu Ilas Salas Sati An Wain Ilmu Quran Dibagi Tiga Kismun Yata'allaku Bil Lafag Bagian Pertama Berhubungan Dengan Lafad Quran Contohnya Kata'allum Il Quran Wa Makharijil Huruf Bagian Yang Pertama Orang Kalau Belajar Quran Pelajari Lapannya Tahsin Bahasa Kitanya Dari Alif Sampai Idhar Idgom Ikhfa Dan Seterusnya Itu Kudu Dipelajari Ini Namanya Ilmu Mutam Mutam Mimah Termasuk Makharijil Huruf Apa Makharijil Huruf Tempat Tempat Keluarnya Huruf Ngomong Ngomong Makharijil Huruf Ada Berapa Pak Ada Berapa Tempat Keluarnya Huruf Dijayah Ada Berapa Ada Berapa Kalau Kita Dari Alif Sampai Ya Itu Huruf Keluarnya Dari Berapa Tempat Ya Sedikit Lagi Sedikit Ini Ilmu Emang Ilmu Dianggap Sevele Tapi Banyakan Orang Kecelek Sevele Makharijil Huruf Kan Dipelajari Waktu Kita Berdasah Tidak Ia Hanya Waktu MI Makharijil Huruf Khamsun Khamsatun Ya Makharijil Huruf Khamsatun Makharijil Huruf Tempat Luarnya Huruf Ada Lima Mana Kita Kita Tunjuk Khoy Shum Khoy Shumi Lisani Lisa Lisani Jaufi Halqi Ada Lima Hidung Bibir Lisan Tenggol Tenggolokan Syafatain Dua bibir Ada Lima Itu Ternyata Wudhu Di Pelajarin Banyak Pak Hilmu Ya Perlu Dipelajari Juga Lanjut Bagian Yang Kedua Tentang Al-Quran Yaitu Yang Mempelajari Tentang Mana Al-Quran Tafsir Seperti Tafsir Tafsir Banyak Ada Nasir Mansuh Am Khos Nas Zohir Banyak Yang Berhubungan Tafsir Satu Pelajari Lafatnya Cara Membaca Lafat Quran Dengan Baik Dan Benar Tahsin Namanya Udah Pandai Tahsin Lanjut Pelajari Maknanya Disebut Dengan Tafsir Ini Kadang Banyak Orang Baca Quran Masih Belepotan Tapi Kadang Apa ya Sok Banget Bahasa Tafsir Gitu Saya Pakai Terjemah Ternyata Kayak Pernah Saya Bukan Berdebat Kedatangan Orang Dia Dari Salah Satu Ormas Yang Sudah Dibubarkan Pemerintah Indonesia Dateng Rumah Bicara Masalah Bid'ah Panjang Lebar Bicara Bid'ah Saya Cuman Balikin Satu Pertanyaan Mas Ini ada Kertas Ada pulpen Tolok Mas Tulis Lapad Bid'ah Dalam Bahasa Arab Tapi tulisnya Pakai Bahasa Arab Mas Apa yang Terjadi Pak Dia Dia tulis Lafad Bid'ah Itu Pakai Dok Ba Bo Ain Hakil Bil Ah Bil Ah Ya Allah Ini orang Pandai Bicara Bid'ah Semua Dibid'ah Eh Pas Saya suruh Tulis Saya suruh Tulis Kalimat Bid'ah Dalam Bahasa Arab Penulisannya Penulisannya Salah Saya bilang Begini aja Mas Udah Mas Ngaji Huruf Gijaya Dulu Ikrohnya Berderin Dulu Jangan Bicara Taksir Kepajangan Ini ngaji Ikrohnya Dulu Berderin Nulis Lapad Gid'ahnya Salah Ini mau Bicara Panjang Lebar Kesana Kembali Nyalahin Orang Lagi Udah Gak Baik Baik Lagi Kenapa Bid'ahnya Nyesal Bagaimana Saya bisa Berbicara Dengan Seseorang Yang Penulisan Huruf Gijaya Sudah Kalah Anda Terlalu Banyak Bicara Terlalu Melebar Kesana Kemari Tapi Ilmu Yang Paling Mendasar Anda Tidak Menguasainya Nah Jadi Penting Sekali Kita Untuk Mempelajari Cara Tepat Cara Yang Benar Dalam Membaca Al Kur'an Perlu Juga Apalagi Lidah Kita Makin Kemari Makin Tua Makin Kaku Bener Nggak Pak Lidah Bukan Makin Pasir Kita Makin Tua Makin Kaku Tanyain Abah Haji Mungkin Waktu Mudanya Saya percaya Kori Internasional Satu Satunya Selesanya Tiga Tiga Aku Sakit Mundur Mundur Tak Tua Makin Kat Nah Makanya Kudu Taksin Ya Mudah-mudahan Nanti ada program Di Masjid Alam Program Taksin Gak usah jauh-jauh Kita Talaki Al-Fatiha Kita Talaki Al-Fatiha Kita Belajar Ngajir Fatiha Jangan-jangan Pasti Hak Kita Selama Ini Masih Ada Yang Salah Gitu Khawatirnya Ya Karena Kalikan Itu Harus Ditalaki Harus Dibaca Di depan Guru Guru Yang Mengerti Memahami Tentang Seluk-beluk Ilmu Al-Quran Nah Mudah-mudahan Bisa Kita Salahkan Amin Ya Ternyata Semua Yang Tadi Disebutin Itu Hukumnya Fardu Kifayah Patokannya Ingat Yang Namanya Fardu Kifayah Cukup Sebantas Mengetahui Keparduannya Saja Jadi Meskipun Ada Di antara Kita Yang Memuasainya Satu Orang Itu Sudah Bisa Membuat Orang Satu Kampung Terbebas Dari Kewajiban Makanya Gini Pak Dalam Satu Kampung Harus Ada Yang Menguasai Ilmu Tiki Dalam Satu Kampung Harus Ada Yang Menguasai Ilmu Al-Quran Yaitu Tajwid Satu Kampung Tidak Ada Tidak Tidak Maaf Bapak Satu Kampung Nusa Satu Kampung Tidak Ada Yang Bisa Yang Mempikin Tidak Ada Sama Sali Satu Kampung Dosan Semua Kalau Tidak Mau Belajar Makanya Saya Pernah Ngobrol Sama Temen Yang Dicerebon 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 Itu Punya Kebiasaan Setiap Anak Yang Ngobrak Pesantren Itu Pasti Akan Di Apa Namanya Di Usung Di Arak Di Arak Orang Satu Kampung Kenapa Mereka Ngerti Anak Inilah Yang Mewakili Fardu Tipayah Kita Kalau Ke Agada Dia Kewajiban Kita Agak Gugur Makanya Disana Cermen Saya Cerita Yang Dicerebon Kalau Ada Anak Yang Pesantren Orang Satu Kampung Di Arak Digotong Di Anker Sampai Pesantren Kenapa Anak Ini Yang Menggugurkan Fardu Tipayah Kita Kalau Dia Tidak Pesantren Kita Orang Satu Kampung Dosa Semua Makanya Apresiasinya Tinggi Anak Yang Pesantren Pun Punya Kebanggaan Sendiri Kenapa Didoain Didukung Orang Satu Kampung Ini Secara Psikologi Bagus Buat Penyemangat Anak Anak Pesantren Penghargaannya Tingkat tinggi Bukan Cuma Di Arak Orang Satu Kampung Kalau Kasih Jajah Semua Lumayan Buat Bapak Dicerebon Itu Biasa Jadi Orang Kampung Itu Akan Ngarak Anak Yang Berantak Pesantren Mereka Ngerti Orang Yang Belajar Ilmu Berarti Sudah Membuat Fardu Dipayah Satu Kampung Uhur Semuanya Kebayang Ya Kur'annya Fikihnya Rasauhnya Semua Itu Minimal Ada Satu Orang Satu Kampung Yang Kudu Mahab Terima Ini Yang Masuk Fakir Baik Matan Baik Kuntamin Ahli Maka Jikalau Engkau Termasuk Daripada Pemilik Ilmu Yang Bermanfaat Yang Terlalu Disebutkan Tadi Maka Fahassil Maka Carilah Ilmu Tersebut Bita Al-lu'ihi Min Ahli Dengan Cara Belajar Kepada Ahlinya Kalau Belum Dapet Kalau Pengen Punya Cari Ilmunya Kalau Sudah Punya Wah Mal Dihi Amalkan Ilmunya Suma Al-li'fuh Kalau Sudah Beramal Baru Diajarin Ya Allah Malu Rasanya Dapet Ilmu Amalin Baru Ajarin Sama Orang Ini Memang Kadang Kita Ya Dapet Ilmu Ngamalin Belum Kasih Orang Menurut Bisa Banget Kita Kita Sendiri Belum Bisa Ngamalin Dan Kalau Kata Imam Guzali Urutan Yang Bener Nyari Ilmu Dapet Amalin Sendiri Baru Kasih Orang Astagfirullah Ini Imam Amalin 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 Dia minta ampun kepada Allah daripada ilmu yang disampaikan ke orang tapi belum bisa diapain di sini. Tapi ada obatnya. Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddan bilang begini di kitab di Salah Mu'awwana. Kalau kamu punya ilmu dan belum bisa mengamalkannya, tetap sambil diamalkan sendiri sambil diajarin sama orang. Minimal begini, kamu punya ilmu, ajarin orang walaupun belum bisa beramal. Daripada enggak dua-duanya. Berelmu kagak, beramal kagak, ngajarin kagak. Masih ada untungnya punya ilmu, belum beramal tapi udah ngajarin orang. Masih ada untungnya katanya. Walaupun itu laksana lilim katanya. Orang diterangin, dianya terbakar habis. Ada manfaatnya, cuman sayang. Sayang, beribu sayang. Walaupun ada manfaatnya, dirinya habis terbakar. Jangan kayak lilim. Gitu kira-kira. Nah, Imam Ghazali ngajarin kita, dapet ilmu, amalin dulu, baru ajarin ke orang. Ya, kita berlindung kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, agar apapun yang kita dapet ilmu ini, bisa kita amalkan walaupun setahap demi tahap payah. Walaupun dikit-dikit, yang penting kita tahu dulu ya. Yang penting kita tahu dulu, sambil kita niat dalam hati, Ya Allah, setiap ilmu yang saya dapet, saya pengen amalin. Saya pengen amal, amalin walaupun belum bisa semuanya. Ma la yud roku kulluhu, la yud roku kulluhu. Perkara yang tidak bisa dilakukan, diikuti keseluruhannya, jangan ditinggalkan keseluruhannya. Baik, lanjut. Wad'u ilaih, sudah beramal, sudah mengajar. Wad'u ilaih, maka ajaplah. Ya, kepada ilmu yang dimaksud. Maksudnya, orang lain ajakin biar punya ilmu kayak dia. Ya. Faman alimah zarika maka barang siapa? Yang alimah mengetahui zarika akan ilmu yang manfaat tersebut. Kemudian, summa'allamahu, kemudian ia mengajarkannya pada orang lain. Wad'a ilaih, dan dia mengajak kepada ilmu tersebut. Padalika yud'a aziman, maka orang tersebut disyud'a, dipanggil. Dipanggil apa? Aziman, orang agung. Ya. Berylmu, beramal, berylmu, beramal, ngajar, ngajak. Berylmu, beramal, ngajar, ngajak. Orang yang begini dipanggilnya aziman. Orang agung. Fi malakuti samawati. Di kerajaan langit. Di kerajaan langit. Nanti di kerajaan langit, orang begitu dipanggilnya azim. Orang agung. Mungkin di dunia mah biasa-biasa aja. Tapi orang yang model begitu sebenarnya, di kerajaan langit mah disebutnya azim. Orang A, orang agung. Bi syahadatnya Isa alaihi salam. Berdasarkan kesaksian Nabi Isa alaihi salam. Dari mana keterangannya? Kita lihat isyarahnya. Dikatakan disini. Barang siapa belajar, beramal, ngajar, lalu ngajak orang. Maka dipanggil orang agung di kerajaan langit. Yang jadi pertanyaan, Nabi Isa tahu dari mana? Nabi Isa tahu dari mana kalau orang yang berylmu terus ngajarin orang, itu disebut orang agung di kerajaan langit. Tahu dari mana? Karena Nabi Isa sekarang masih ada di langit. Masih hidup. Fibadir riwayah di langit ketiga. Berdasarkan isrami rojnya Nabi. Ada yang mengatakan juga langit kedua. Wallahu'alam. Yang jelas Nabi Isa masih hidup berada di lapis langit atas sana. Jadi Nabi Isa tahu keadaan kerajaan langit. Karena beliau di langit sekarang. Karena beliau berada di sana, tinggal di sana, beliau tahu. Siapa orang yang disebut-sebut orang mulia, orang agung di muka bumi itu. Ternyata orang itu adalah orang yang berilmu, beramal, dan mengajarkan ilmunya. Masya Allah. Ini kesaksiannya Nabi Isa AS. Betapa mulia orang berilmu, beramal, dan mengajarkan ilmunya. Masya Allah. Allahumma ja'al naa minhum. Terima kasih.